ini adalah ikan mutiara tikus ikan hias maskoki mutiara tikus adalah salah satu jenis ikan maskoki unggulan yang menarik berbadan bulat dan moncong mulut yang meruncin sekucur tubuhnya dibalut sisi unik yang menonjol berenangnya lamban dan anggun sehingga sangat bagus untuk menghias akuarium diantara berbagai jenis ikan maskoki ikan maskoki mutiara atau birskal atau ikan maskoki mutiara tikus ini adalah salah satu yang paling populer dan lucu ikan ini bagaikan bola-bola bulat di air karena bentuk tubuhnya yang bulat dengan sisik-sisik kecil menyerupai mutiara harga ikan maskoki mutiara ini pun sangatlah murah di pasaran pedagang ikan hias biasanya dijual dengan harga 10.000 rupiah untuk tiga ekor anakan atau 15.000 rupiah untuk ikan yang dewasa tetapi sayangnya banyak sekali pemelihara ikan maskoki mutiara ini yang mengeluh bahwa ikan yang satu ini gampang mati baru sehari dua hari di dalam akuarium ikan ini sudah ditemukan mati di dasar akuarium atau mengambang di permukaan di video kali ini akan dibahas penyebab ikan maskoki mutiara yang cepat mati di akuarium penyebab yang pertama adalah kualitas air yang buruk tidak diragukan lagi pembunuh ikan maskoki mutiara adalah kualitas air yang buruk ikan koki mutiara membutuhkan parameter air dalam kisaran tertentu ketika kalian pertama kali memasukkan ikan ini ke air biasanya baik-baik saja tetapi begitu kalian mulai memberi makan dan ikan telah mulai menghasilkan kotoran amonia akan mulai menumpuk dalam akuarium yang sudah mapan dengan filter tersiklus maka bakteri baik akan menjaga kadar amonia tidak naik akan tetapi di akuarium yang baru disetup tentu tidak ada bakteri baik disana yang bisa mengontrol ledakan amonia sementara di akuarium yang sudah tersiklus lama kurangnya filter dan jarangnya penggantian air juga dapat menyebabkan lonjakan amonia amonia super beracun bagi segala jenis ikan tetapi tak terkecuali ikan maskoki mutiara amonia amonia bisa membakar ikan atau seringkali menyebabkan noda hitam di tubuh ikan merusak insang dan menyebabkan sirip terlihat bergaris merah darah ikan ikan bisa mati perlahan atau tiba-tiba tergantung seberapa kuat ikan itu sayangnya kalian tidak bisa melihat atau mencium amonia dalam air nah satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah air di akuarium mengandung amonia adalah dengan menguji air tersebut yakni menggunakan tes kit yang banyak dijual di toko ikan penggantian air rutin wajib dilakukan untuk mencegah lonjakan amonia dan jad beracun lainnya amonia bukanlah satu-satunya pembunuh ikan maskoki mutiara lonjakan nitrit atau perubahan drastis pH adalah masalah kualitas air lainnya yang dapat membuat ikan koki mutiara mati dengan sangat cepat untuk menghindari masalah ledakan jad beracun dalam beberapa minggu pertama setelah kalian memasukkan ikan baru sikluskan air terlebih dahulu dengan menggunakan filter mekanik dan biologis ditambah bakteri starter dan nitrogi penyebab yang kedua adalah bakteri TB selain kualitas air yang buruk sebuah penelitian menemukan bahwa 63% ikan yang mati mendadak disebabkan oleh infeksi bakteri TB seringkali penghobi menyalahkan diri mereka sendiri tetapi tetapi ini sebenarnya bukanlah kesalahan mereka ini adalah masalah yang merajalela di toko-toko ikan hias yang tak terlalu memperhatikan kesehatan ikan mereka ikan ikan yang berada dalam kondisi yang sangat tertekan kotor dan sempit sangat rentan mengidap penyakit ini gejala TB ikan seringkali tidak spesifik atau menyerupai kondisi lainnya karena tidak ada obat yang ampuh di pasaran pencegah penyakit ini dengan membeli ikan langsung dari peternak terkemuka adalah langkah yang baik penyebab yang ketiga adalah overfeeding atau memberi makan berlebihan memberi makan berlebihan menyebabkan kualitas air memburuk bahkan jika ikan maskoki sudah menghabiskan jatah pakan mereka mereka masih bisa makan lebih banyak dari yang seharusnya karena ikan ini tergolong rakus hal ini menyebabkan terlalu banyak kotoran ikan yang sangat berbahaya terutama bila lingkungan hidup ikan kecil Racun dan kotoran dapat menyebabkan lonjakan amonia yang melukai ikan solusinya adalah memberikan makanan dalam jumlah secukupnya dan segera akan makanan yang tidak dihabiskan dalam waktu beberapa menit penyebab penyebab yang keempat adalah infeksi bakteri lainnya meskipun anda mungkin sudah memahami pentingnya bakteri baik yang berkaitan dengan filter anda bakteri jahat tetap ada di semua akuarium bahkan akuarium yang sehat pun mereka berkeliaran dan menunggu ikan menjadi stres sakit terluka atau lemah dan kemudian mereka akan menyerang bakteri bakteri dapat menyebabkan infeksi eksternal atau internal penyakit kumum ikan seperti busuk sirip busuk mulut atau penyakit usus biasanya disebabkan oleh bakteri eksternal sedangkan septic kemia atau vena merah berdarah di ekor atau dropsy yang mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri internal seringkali parasit adalah penyebab utama infeksi bakteri penyebab yang kelima adalah parasit ini adalah penyebab yang gawat parasit seringkali menimbulkan kebingungan mengapa ikan mati mendadak di akuarium ikan yang dibeli di toko ikan yang kurang memperhatikan kesehatan ikan berandil besar dalam membawa parasit baik itu internal dan eksternal beberapa contohnya bisa kalian lihat seperti itch atau kutu tetapi banyak parasit eksternal yang tidak terlihat oleh mata telanjam mereka menyebabkan stres pada ikan dari waktu ke waktu karena merusak jaringan dengan mengunyahnya seringkali ikan dapat menahannya tanpa terlalu banyak masalah di awam tetapi setelah beberapa bulan berlalu parasit akan melipat ganda dan ikan menjadi terlalu lemah untuk terus melawan kabar baiknya adalah bila ikan kalian sudah terjangkit parasit maka kalian dapat mengobatinya segera dengan berbagai jenis obat anti-parasit dan jangan lupa untuk selalu mengkarantina ikan yang sedang dalam proses pengobatan agar tidak menular bila ikan kalian tidak diobati biasanya hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum ikan maskoki mutiara kalian akan mati sia-sia penyebab penyebab yang ke-6 adalah penyebab lainnya ikan maskoki mutiara juga bisa mati karena penyebab lain seperti stres ketika dipindahkan masalah stres patut dicurigai bila ikan kalian mati tak lama setelah 12 jam saat kalian membawanya pulang ikan maskoki mutiara seringkali sudah mengalami perjalanan jauh dan melelahkan dari peternak ke toko ikan sehingga ikan koki mutiara sudah berada dalam kondisi stres mereka juga bisa stres karena terpapar racun dalam kantong plastik terpapar sinar matahari konstan hidup bergerombol bersama banyak ikan termasuk ikan yang sakit dan mati hidup dalam air yang tak bersih semakin kecil ikan semakin rentan dia untuk mati karena stres di samping stres ada banyak alasan mengapa ikan maskoki mutiara bisa mati penyebab lain kematian mendadak pada ikan maskoki mutiara meliputi pH tidak seimbang lonjakan amonia atau nitrit lalu penyumbatan batu di mulut temperatur ekstrim kekurangan oksigen obat-obatan air kotor karena tumpukan kotoran dalam filter air atau gravel makanan basi kontaminasi zat kimia air yang beracun dan serangan jantung atau stuf adalah suatu kemungkinan jika ikan berhenti saat sedang berenang selanjutnya ada beberapa alasan umum mengapa ikan mas mati setelah pergantian air yaitu adanya kandungan klorin kloromin atau logam berat dalam air baru karena air tidak dikondisikan dengan tepat lonjakan suhu atau perbedaan lebih dari 2 derajat dapat menyebabkan stres atau bahkan kematian perubahan drastis pH air pelepasan hidrogen sulfida dalam kerikil selama pembersihan lalu penggantian air yang sangat besar pada akwarium yang mengandung ditrat tinggi dan masuknya kontaminan secara tiba-tiba di sumber air yang dapat menyebabkan kematian mendadak itulah beberapa penyebab yang membuat ikan mas koki mutiara kalian mati jangan sampai si kecil bulatan lucu ini mati setelah kalian merawatnya dengan penuh kasih sayang di akwarium rumah selalu perhatikanlah hal-hal yang dijelaskan tadi terutama untuk menjaga kebersihan akwarium terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video ikan lainnya